Hai assalamualaikum Selamat datang di simplecraft karena berkreasi itu mudah Oke jadi kali ini aku akan memberikan tutorial sekaligus tips dalam membuat bintang kecil gemoy-gemoy ini coba lihat lucu kan Nah untuk tahu tutorialnya untuk tahu tipsnya silahkan tonton videonya sampai habis ya Nah teman-teman siapkan kertas berwarna seperti ini ya bisa pakai kertas origami atau kertas HVS berwarna ya teman-teman bisa potong dengan ukuran idealnya yaitu 21 kali 1 cm kemudian teman-teman bisa buat pola seperti ini ya Nah untuk sisi yang pendek bisa dimasukkan ke dalam lingkaran ini kemudian nah setelah dimasukkan pastikan bahwa setiap sudutnya sudah rapi nah kita rapikan dulu nah sudah rapi ya pastikan setiap sudutnya ini sudah pas nah ini jangan teman-teman tekan ya Nah tapi biarkan agak menggembung seperti itu kemudian untuk sisi paling pendek kita lipat seperti ini dan sisi yang paling yang panjang bisa kita lipat mengikuti setiap sisi yang udah kita buat polanya seperti ini kita kita lipat terus sampai sisi yang terpanjang ini habis oke lipatan terakhir ya Nah untuk lipatan terakhir harus kita masukkan ke dalam lipatan sini karena ini terlalu panjang baiknya adalah kita potong sedikit saja dari bagian ini supaya bisa kita masukkan ke lipatan tersebut setelah kita potong kita masukkan eh sisi yang bagian ini ke dalam apa lipatan yang ada di sebelah situ ya kemudian nah sudah rapi kita rapikan dulu nah ini adalah fungsinya ketika kita tidak menekan dari awal adalah supaya ketika kita membuat sudut-sudut bintangnya kita cubit kecil seperti ini itu bintangnya tidak penyok gitu ya jadi tetap menggembung gitu udah jadi deh lima sisi dari bintangnya nah kalau sudah seperti ini lucu kan gemoy tidak penyok kita lihat belakangnya oke tidak penyok juga berarti bintangnya berhasil yeay untuk bintang-bintang yang udah jadi bisa kita masukkan ke dalam jar seperti ini tuh lucu kan warnanya cantik selain dimasukkan ke dalam jar bisa juga nih untuk teman-teman kreasikan untuk ditempelkan pada pola seperti ini tuh warnanya lebih menarik kan dibuat gradasi dari gelap ke terang nah jadi ini seperti ini bisa untuk pajangan di kamar nih untuk kertas-kertas seperti ini aku biasanya beli di shopee aku belinya di toko pacepuluk nah teman-teman bisa cari di shopee ya bisa check out di sana nah gimana gampang banget kan buatnya jangan lupa like subscribe dan komen ya di video ini dan selamat mencoba assalamualaikum selamat menikmati